Intro Kenapa? Aduh Makasih, akhirnya dapet HP baru nih Aduh, baru lagi HP ya? Masa sih? Penasaran jadinya? Pfff, gimana sih? Ini kan sudah waktunya liburan Waktunya sil dong Sil? Sekolah jeliburan? Cius nih Saat ini kan sedang pandemi guys Jangan bercanda, gak usah Ya iya dong Masa bercanda sih Kita mau adain sil, beneran Waaah Aku mau info ini Ke adik-adik sekolah minggu semuanya Pasti mereka semua Mau ikutan Nah Untuk adik-adik Yang kelas 3, 4, 5, dan 6 Catut tanggalnya Dan siapkan diri kalian Untuk mengikuti Sil ini Karena Pasti dijamin Oke punya Kita akan Belajar firman Tuhan Dan bermain game Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lagi Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah adik-adik waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga Semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Tiap hari bertambah, tiap hari bertambah lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tapi adik-adik mereka setiap hari berkumpul beribadah kepada Tuhan Mereka berdoa, mereka menyanyi memuji Tuhan dan mereka juga belajar firman Tuhan Siapa yang mengajari mereka? Yang mengajari mereka firman Tuhan adalah murid-murid Tuhan Yesus, para rasul adik-adik Nah tapi ternyata di antara jemaat itu ada orang-orang yang berkekurangan Orang-orang yang susah Eh Bapak Barnabas melihat ya Wah gimana ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menolong saudara-saudara seimanku ini? Katanya adik-adik Dia berpikir, oh iya Bapak Barnabas ini yang dari kota Siprus itu punya ladang yang luas adik-adik Terus dia bilang, oh aku harus jual ladangku Betul adik-adik Dijual ladangnya dan hasilnya dia kasih ke para rasul Nah para rasul, murid-murid Tuhan yang membagi-bagikan kepada jemaat yang membutuhkan tadi Jemaat yang berkekurangan tadi Sehingga semua jemaat itu adik-adik Orang-orang pengikut Tuhan berkecukupan Wah baik banget ya adik-adik ya Bapak Barnabas mau berbagi kepada orang lain Mau berbagi kepada sesamanya Ayo adik-adik Siapa yang mau seperti Bapak Barnabas? Mau berbagi buat teman-teman yang berkekurangan? Mau berbagi buat saudara-saudara yang berkesusahan? Iya adik-adik ya Kalau kita ngang, Tuhan Yesus pasti senang Tuhan Yesus pasti suka Karena Tuhan mengajarkan kita harus berbagi dengan orang lain Bapak Barnabas juga Kenapa dia mau menjual tanahnya Dan hasilnya dibagi-bagikan kepada saudara-saudara yang berkekurangan? Karena kasih Tuhan Tuhan Yesus sudah mengasihi Bapak Barnabas Nah Bapak Barnabas mau mengasihi saudara-saudara Atau orang-orang yang berkekurangan Orang-orang yang berkesusahan Iya adik-adik Lo seh gimana? Kalau emang saya harus jual lagang saya? Oh tidak Nah adik-adik Mau berbagi mainan? Lagi main? Oh iya Temannya gak ada punya mainan Ayo sini kita berbagi Nih mainanku kamu pakai satu Aku pakai satu Bisa bermain sama-sama ya Nah atau juga Eh lagi makan Temannya gak punya makanan Eh adik-adik punya satu hamburger ya Wow enak sekali Tapi aku lusut cuma satu Gak apa-apa Bagi dua ya Diparuh Kasih temannya Ini buat kamu separuh Buat aku separuh Makan deh sama-sama Begitu adik-adik Saling berbagi Siapa yang tidak punya Temannya boleh kita bagi Kalau misalkan adik-adik yang kelas besar Oh iya Temannya gak punya pensil Temannya gak punya ball pen Lagi belajar Nampak apa dong? Oh ini aku pinjamkan buat kamu pakai Ini aku pinjamkan buat kamu pakai Begitu adik-adik Kita saling berbagi Tuhan Yesus sangat senang Kalau kita Lause Adik-adik semua Papa, mama Kakak dan adik Saling berbagi Tuhan Sangat bersuka cipta Ya adik-adik Saatnya kita akan Menghafalkan ayat hafalan kita Yang terambil dari Markus 12 ayat 31a Yuk Buka kitabnya Markus 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sekali lagi Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Oke Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kalau hari ini Kami boleh mendengarkan Cerita firman Tuhan Tolong kami Tuhan Agar dapat Seperti Bapak Banabas Yang mau berbagi Dengan sesamanya Ajar kami Tuhan Untuk kami boleh berbagi Membantu teman-teman kami Yang berkesusahan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu Kami berdoa Amin Satu Lose Ferdi Tau ini apa? Tau Ya ini kotak persembahan Karena ini waktunya kita Persembahan Adik-adik Nah Lose Adik-adik bingung Cara persembahannya gimana Tenang Adik-adik bisa titipkan ke Papa Mama Nanti biar Papa Mama Yang berikan ke Gereja Nah Sambil teman-teman Mempersiapkan persembahan Yuk kita bernyanyi Nanyi apa ya? Nantinya Kita nyanyi Kubri Persembahan Yuk langsung beri Terima kasih Tuhan Yesus Kumpri Persembahan Pada Tuhan ku Sambil ku di Yesus Kumpri Persembahan Yuk kita bawa Persembahan kita Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Engkau telah memberikan kami Kesempatan Untuk membersihkan Persembahan kami Tuhan Layakkan persembahan kami Tuhan Supaya dapat berguna Untuk teman-teman Yang lain Dan dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Hari ini kita akan membuat Aktivitas Hari ini kita akan membuat Aktivitas apa ya? Yuk kita siapin Alat-alatnya dulu Hari ini Aktivitas kita Mahkota Kasih Kristus Alat-alat yang perlu kita siapin Adik-adik siapin Kertas kartun putih Kemudian Gunti Ada penggaris Ada Pinsil Kemudian Pinsil berwarna Dan tentunya Ada penghapus Yuk Kita lakukan Cara membuatnya Kertas kartun Kita gunting Seperti ini Dengan panjang 60 cm Dan lembarnya 10 cm Kemudian Ujung ke ujung Kita gabungkan Jadi sama Sama ya Belakang Sama depannya Sama Kita lipat Sama seperti ini Kemudian Kita Gambar Pola Kita Gambar Pola Kita Buat Pertama Ada Gambar Salib Jangan lupa Gambar Salib Yang ini Setengah Setengah dari Gambar Salib Yang di Sebelah Kiri Setelah gambar Salib Kita buat Gambar Pola Hati Jadi Gambar hati Seperti ini Gambar hati Kemudian Kartas kartun Yang tadi Kita tarik garis lurus Di tengah Kita buat Garis dari ujung Sampai ke Gambar Pola hati Yang tadi Sudah Seperti ini Kita akan Membuat Garis Sinar Garis Sinarnya Seperti ini Kita tarik Garis dari Gambar Garis Tengah Yang tadi Ke Ujung Hati Yang kita Gambar Tadi Tarik Lagi Gambar Garis Sinar Yang kedua Garisnya Seperti ini Kita tambahin Lagi Garis Sinar Yang ketiga Tentunya Dari Ujung Hati Yang kita Gambar Ke Garis Tengah Yang paling Sini Sampai Gambar Garis Sinar Yang ke Empat Seperti ini Gambar Polanya Kira-kira Seperti ini Adik Kita ambil Gunti Kemudian Polanya Yang tadi Kita gunting Hati-hati Adik-adik Gunting Ya Kita gunting Sampai Batas Garis Pola Hati Yang Disini Kemudian Kita gunting Lagi Dari Atas Seperti Ini Ikutin Semua Gambar Polanya Adik-adik Abang Selamat Tutama Terima Lagi Selamat Terima Tunggu Tunggu Sampai Sekarang tinggal kita rapikan Jadi hasilnya kira-kira seperti ini adik-adik Kalau kita buka kertas karton yang tadi Berarti gambar yang sama Kanan dan kirinya Seperti ini Nah kemarin Ayo kita buat pola lagi Di gambar yang sebelah tadi Yang belum ada polanya Kita ikutinya Kemudian Kita buat Garis sinar yang sama Di gambar sebelah kanan Kita ukur ya adik-adik ya Tadi berapa sentimeter ya Ini garis sinarnya Kita ukur Dia ada 4 cm Kita buat disini 4 cm 4 cm ya adik-adik Kemudian kita tarik garis lagi ke sini Gambar sinar dari ujung hati Ke garis tanah yang sini Kita ukur lagi Garis sinar yang kedua Berapa sentimeter? 3 cm Kita buat 3 cm disini Kita tarik garisnya Kita tarik lagi garisnya Garis sinar yang ketiga Kita ukur lagi Biar sama ya 3,5 cm Tarik garis lagi Garis sinar yang terakhir Berapa sentimeter ya 5 cm Tarik garis lagi Nah adik-adik Gambar pola kita sudah selesai Kita tinggal mewarnai sekarang Nah untuk warna salib Kita buat Kita siapkan pinsil warna Untuk warna salib Kita buat warna kuning Untuk gambar hati Kita siapkan warna merah Dan untuk gambar sinarnya Nanti kita buat warna kuning kembali Dan yang Sisa yang ini Kita buat warna biru Yuk adik-adik Kita warnai ya Untuk gambar hati Kita buat warna merah Nah Hasilnya adik-adik Seperti ini Untuk sinarnya Kalau mau kita lebih Tambahin warnanya Yang lebih cest Kita tambahin warna orange Nah adik-adik Mahkota kasih kristus kita Sudah selesai Sekarang Kita tulis ayat hapalan kita Yang hari ini Di mahkota tadi Ayat hapalan kita tadi Ada ingat tadi Adik-adik Ayat hapalan kita Markus 12 Ayat 31 Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kemudian adik-adik Sudah selesai Seperti ini Kita akan membuat Ada gunting Ada Ada disini Supaya adik-adik Bisa menempelkannya Di kepala Kita buat disini Kita ukur dia Mungkin sekitar 3 cm Atau sesuai dengan Lingkar kepala Adik-adik Kita buat Seperti ini Gunting sampai Di tengah Adik-adik Jangan lupa Jangan sampai Di gocok Kemudian Dia dekatkan Seperti ini Adik-adik Ini hasil Ini hasil karya kita Hari ini Nah Hasilnya Seperti ini Adik-adik Bagus kan Nah Hasil karya Adik-adik Jangan lupa Dipoto Kemudian Kirimkan ke sini Ke Lausi Terima kasih Adik-adik Selamat hari Minggu Ya Adik-adik Tadi Kita sudah Sama-sama Dengan Losa Mendengarkan Terima Tuhan Tadi Juga Sudah Persembahan Tadi Barusan Juga sudah Aktivitas Nah Di basahnya Kita sudah Selesai Untuk Ibadah Kali ini Dan Losa Ajak Adik-adik Untuk Menyanyi Untuk Lagu Berikutnya Kita Nyanyikan Kucinta Keluarga Tuhan Kucinta Kucinta Keluarga Tuhan Berjali Masa Sekali Sekali Kucinta Keluarga Tuhan Berjali Sekali lagi Hati-hati Berjali Luarga Tuhan Berjali Masa Sekali Semua Saling Mengasihi Betapa Sang Menjadi Tuhan 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 Nah Sebelum Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Kita Hari ini Terseundang Sekali Adik-adik Untuk Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan 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 Terima kasih Karena Engkau Telah Menijikan Kami Untuk Melakukan Ibadah Kami Hari ini Tuhan Tuhan Kami Juga Berharap Minggu Depan Kami Bisa Sama-sama Untuk Beribadah Kembali Tuhan Dan Kuserahkan Semuanya Tanganmu Berkati Papa Mama Juga Tuhan Dan Kuserahkan Semuanya Tanganmu Dalam Nama Yesus Kristus Kita Berdoa Amin Oke Selamat Hari Minggu Adik-adik Saya Adal Lohsef Eddy Pamitul Dadah Yeremia 33 Ayat 6A Sesungguhnya Aku akan Mendatangkan Kepada Mereka Kesehatan Dan Kesembuhan Terima kasih Yeremia 33 Ayat 6A Sesungguhnya Aku akan Mendatangkan Mereka Kesehatan Dan Kesembuhan Terima kasih Yeremia 33 Ayat 6A Sesungguhnya Dan Sesungguhnya 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 Aku akan Mendatangkan Kepada Mereka Kesehatan Sesungguhnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.